Alhamdulillah podium-podium, mereka kan akhirnya nama muncul nih, di perbalapan nasional lah, dipakai sama tim lain, dipakai sama tim lain, silahkan, kita itu melahirkan pembalap baru, kedepannya pun kita mau seperti itu, artinya kita gak target BRC Racing Team bagian balap ini harus nomor 1 di Indonesia, gak, gak harus kayak gitu, justru, itu bonus aja ya mas ya, bonus aja, justru malah, nanti kita malah semakin banyak berangkul tim-tim balap yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di Vespa TVD Salam 1 Vespa, sejuta saudara Dan tentunya saat ini saya lagi, atau juga masih di DRC Factory, itu DRC Racing Factory Dan saya sedang bersama dengan manager dari DRC sendiri, beliau adalah Mas Abdul Yoi, apa kabar Mas Abdul, Alhamdulillah sehat pro, Alhamdulillah sehat ya, kemarin katanya denger-dengar dari Sendul ya, Sendul ya, Sendul ya, Yoi, kebetulan sekali ini, saya kan bawa Vespa itu, siap, ya kan mau, tolong dibikinin kenalpot buat racing Carapot racing TTS, ya kan saya dan teman-teman pengen racing juga, racing-racing buat balapan, buat balap harian, buat event dong, nasional, eh nasional ya, kalau bisa sih sampai nasional gitu Kebetulan kami punya tim, DRC Racing Team ya, jadi itu memang yang aku bawa ini, itu memang balap-balap nasional, balap-balap lokal, kami sering turun Kalau kemarin, ayat kemarin itu di Brotos ya, di Sertul, itu kami juga turun, ya, kenapa? Support ya? Supporting untuk tim balap Vespa banyak saya, kami itu supporting ada dikitar 9-10 kemarin, wow! 10 tim, 10 tim nasional? Nasional, gede-gede semua malah, nah kami sendiri kan punya tim balap nih Mas Tim balap kami juga, ya, Alhamdulillah sering podium juga Mas Di Mijen, Alhamdulillah podium Di Sertul kemarin belum podium Besok berarti ya? Pasti Oh, pasti Kita ketemu di sana? Oh, siap Kalau besok, pasti podium Mas Amin, amin, amin Besok ada lagi event Mas, di Trikip, di Bandung Oh, di Bandung juga ada? Kita juga supporting Mas Supporting berupa, ya, kenalpot Vespa balap gitu Dan di situ juga ada, apa namanya itu? Namanya DRC gitu? Oh iya, ya, namanya kita kan supporting Mas Karena kami kan produsen kenalpot Oh iya, ding, ding, ding Buat tim-tim balap, manapun Mas Bahkan kemarin sebelum beratus Mas Saya itu supporting buat tim balap di Padang Di Palembang saya kirim kenalpot buat mereka Terus di Lampung bukan cuma malah Vespa Mas Ada motor KLX Trail Kami pun supporting itu Jadi banyak tim-tim balap, mas Nasional Mas, di mana? Di Makassar pun kemarin saya kirim Fifatnya kita supporting Bagaimana untuk kami kasih kenalpot Alhamdulillah Mas Cocok ya? Cocok Banyak banget Dan banyak podium juga ya Alhamdulillah banyak podium Estimoni dari teman-teman tim-tim balap juga udah banyak yang masuk ke kita Banyak kirimin piala untuk kita, podium Banyak banget Terakhir kemarin di Ancol Ancol Sprint S buat drag race Mas Kami kirim juga Wow Sprint Ini teman-teman buat teman-teman Vespa Matic Ya Ya kan ya Vespa Sprint Matic itu juga kami supporting buat drag race Oh Alhamdulillah podium Nah Kalau Mas saya mau bikin kenalpot balap Barian lah ya Ya bisa banget Bisa banget Tinggal request aja Dari kecebalan platnya Dari bentuknya Nah ya misalkan kita mau custom nih Botet Apa Harian ya kan Nanti juga kan Kita konsultasi dengan Mekanik kita Oh siap Siap Nanti kita bawakan ke sini Itu namanya custom Mas Custom betul Ya kan Jadi tinggal Juga Banyak yang custom Banyak Banyak Maksudnya Gini Kita kan memang melayani buat Ya istilahnya buat balap barian lah ya Terus buat harian touring Terus memang buat custom seperti drag race Kan memang beda-beda semuanya Speknya beda-beda Mestinya kan bikin kenalpotnya juga beda Oh Alhamdulillah Mesin Jadi kalau Saya obrolin sama teman-teman produksi Mereka gampang Lagi nyambung Ya Jadi untuk volume sekian-sekian Blah-blah-blah-blah-blah Ya enak aja kita loh Kan saya biasanya kayak gini Masukkan dari si Tim-tim balap ya Ya Mas Masa dulu saya minta ini-ini-ini Lehernya dipanjangin sedikit Silencernya ini-ini Blah-blah Segala macem Itu Kami rundingin sama bagian produksi Nyambung Langsung Lampang gitu ya Dipahami langsung Jadi Ya kita produksinya enak Gini Mas Abdul Siap DRC Racing Team sendiri itu dari kapan? DRC Racing Team sendiri udah hampir 10 tahunan Mas Wah 2 tahun ya Berarti Sejak zaman Tahun berapa 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu Dari 10 anta Iya Dari 10 ya Ya 2009 dari 10 kita udah pikir Luar biaya Divisi Racing Divisi Balap Dari 2010 Sini lagi Kalau teman-temannya dari luar kota nih Kalau mau Pesan custom Itu bisa menghubungi siapa Atau kontaknya siapa Atau Biasanya langsung ke saya Kalau terutama custom Kalau bagian produksi yang Umum ya Dalam arti Buat harian Biasanya langsung ke owner Tapi kalau custom custom Biasanya langsung ke saya Baik di Jawa sendiri Luar Jawa Luar Jawa Banyak Mas Makassar kemarin saya banyak yang request ke saya Menado Gorontalo Request By request Jadi Alhamdulillah Mas Kalau untuk masalah harga Mereka tahu lah Karena itu kan request ya Jadi Biasanya misalkan Harga yang standar biasa 750 Ini karena request Karena kami kan mengerjakannya Juga lebih beda waktunya Terus Materialnya juga beda Saya kasih harga dua kali lipat Misalnya Mau aja Mas Karena memang itu buat Momen-momen Motor Ngepasin motornya dia Iya Iya Yang namanya custom Jelas harganya lebih premium Harganya beda Betul sekali Dan Ini terakhir Trend depannya sendiri jadi pergi Buat DRC Racing Team itu Yang Aku Dalam sepuluh tahun ini Kita berjalan saja Justru Dengan adanya DRC Racing Team Alhamdulillah Mas Kita melahirkan Pembalap-pembalap baru Yang sampai sekarang Udah menasional Jadi gini Misalkan dulu ada pembalap pemula nih Itu kita terus Alhamdulillah podium MB mereka akhirnya nama muncul nih perbalapan nasional dipakai sama tim lain dipakai kita itu melahirkan kedepannya pun kita mau seperti itu artinya kita nggak target BRC Racing tim bagian balap ini harus nomor 1 di Indonesia nggak harus kayak gitu itu bonus aja ya bonus aja justru nanti kita malah semakin banyak merangkul tim-tim balap yang lain kan ya wajar mas kan karena kita produser jadi ada dua misi lah gampang ada misi yang istilahnya kan buat butuh buat tenan nih media promosi kita jadi ya wajar dan kita pun harus memaksakan lebih enaknya menjalin kolaborasi lebih banyak lagi lebih luas lagi betul-betul jadi semakin kita eksis di dunia balap semakin banyak relasi yang ya silahnya kerjasama dan itu juga kayak soft selling penting juga ya betul ya kayak gitu loh pikiran aku ya cuan gitu iya betul-betul merangkul dan tetap kolaborasi ya oke luar biasa dan itu teman-teman sempat Vespa di seluruh Indonesia buat yang pengen Vespa nya di custom terutama di kenal potnya di exhaustnya langsung saja ke Mas Abdul ke DRC Racing nanti juga di sini ditantumkan oh iya harus atau juga di captionnya nanti ya Oke siap aja atau juga mau di komen ya tentang DRC Racing komen saja mintanya apa nanti bisa langsung kita hubungan dengan Mas Abdul dan terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sub indo by broth3rmax